ngerasanya bro pecah kepala kau wala dpi tinggi di atas 600 gua selalu pecah tapi guys ya hei adiknya bayi always do it weh pecah kepala kau oke halo kawan-kawan balik lagi sama saya kadafi di game free fire battleground lagi nah jadi di video kali ini seperti yang ada di judulan di thumbnail aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot untuk semua HP terutama buat pepeng shoot jarak jauh maupun jarak deket bisa buat woodpecker SVD shotgun dan yang lain-lain tapi kalau kalian mau branded pakai AR dan SMG itu pun masih bisa temen-temen ya nah jadi buat kalian yang main di HP Android DPI yang paling bagus itu adalah DPI 660 atau ya di atas 600 lah nah disini aku rekamnya tuh lagi pakai HP Asus cuman gameplaynya nanti mungkin aku bakalan testing di HP iPhone jadi biarin bisa di semua HP juga guys oke langsung aja tanpa berbahasa basi kita masuk ke ingamenya tapi jangan lupa subrek dulu guys subscribe ya guys ya oke guys kita sudah ada di in gamenya dan disini aku bakalan testing pepeng shoot dan buy one udah lama banget ya guys ya nggak buy one di custom room gitu nah jadi disini aku bakalan coba buat one shoot one kill menggunakan woodpecker desert eagle ama shotgun kalau SMG nya udah pasti headshot sama jarak lebih jauhnya mah pecah sama aku guys ngel pepeng shoot aja nih ngomong-ngomong baru bangun tidur jadi masih kaku ya temen-temen ya nih kan pasang glow wall aja nggak kepencet kalem musuh kita lumayan jago tapi AIM tuh lebih jago ini ke kanan yuk aduh jadulnya ayo langsung keras aja bro pecah kepala kau malah diem aja bagus makasih satu poin poin gratis lumayan tapi sekali lagi masih kaku ya tonton ya ini aku record rekaman ini jam tengah 7 pagi baru bangun tidur tanggal 20 bulan Mei tapi kayaknya ya bakalan langsung aku edit terus langsung aku upload soalnya aku udah jarang upload ya temen-temen ya mohon maaf nih sekali lagi nih tapi ore guys kita langsung testing aja buat jarak jauhnya nih woodpecker woody woodpecker apa ya Oh iya kartun guys woody woodpecker itu kartun kan yang burung itu guys wuhu ya gitu pokoknya dah nih musuhnya depan ya eh aku mau coba peping shoot kangguru brudas tapi nggak bisa gesit wala lah pecah langsung cucu pecah langsung lu balik di lobby one shot one kill saja lumayan dua kill ayo sabikan bisa kenyalah maju aja maju terus pantang mundur cuman kalau darah sekarat ya lari sekarang di seti gel ya belum di testing ya kita cobain aja di seti gelih pasti headshot sih sebenernya sih tadi aku udah tes di peskot ranked ya pemanasan dikit di seti gelih lumayan OP parah lumayan one shot one kill but robo saja lanjut ya tapi masih ngelak ngelak aja gitu untuk DPI kalau HP Android wajib DPI tinggi di atas 600 wos langsung pecah di seti gelah gila sih guys ini bener-bener one shot one kill tadi loh satu peluru aja langsung mati loh jadi untuk HP Android itu DPI nya 600 minimal kalau di video ini aku pakai DPI nya enggak pakai DPI karena pakai HP iPhone cuman biasanya kemarin aku suruh testing di HP Asus itu DPI yang aku gunakan cocoknya di 660 jadi paling bagus di DPI 660 teman-teman untuk Android ini lagi masih agak aku logis lu musuhnya enggak maju lagi eh apa tuh notifikasi kalem-kalem eh hampir bro Ais biar Japanese Goblin Robo saja lanjutnya aku mau watapkan guru-brudas musuhnya keburu pasang lawal ini kalau nggak settingan kayak gini susah hehehe susah ternyata musuhnya keburu pasang lawal Tuhan jadi kalau mau watapkan guru-brudas tuh ketika musuhnya nggak pasang lawal atau nggak punya lawal atau bewan nggak pakai lawalan kalau pakai lawal lagi loncat aja musuhnya udah pasang lawal gitu lho eh hampir tuh mati dah posisi bagus banget pecah tapi guys ya tuh kan kalau nggak pasang lawal mah gampang musuh matinya yang jadi problem yang susah-susahin tutup lawal doang lawal musuhnya ngomong-ngomong aku salah bikin ronde lho kayaknya mantuk aja bisa-bisa dari Courtney ngantuk jadi ronde nya cuma ada enam ya guys ya tapi nggak papa bisa nih kita ya langsung ajukan saja musuh-musuh terima kasih 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 terima kasih